Fasilitasi masyarakat PT Bumi Tama Gunajaya Agro tampung keluhan warga terdampak konsesi. Forum ini menjadi cara BGA membuka ruang pada masyarakat sekitar kebun untuk memberikan masukan keluhan serta sara. Di banyak daerah, konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat kerap muncul dan menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Konflik ini muncul lantaran masyarakat yang berada di sekitar lahan konsesi merasa kurang diperhatikan. Bahkan menilai keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat tidak memiliki dampak baik bagi masyarakat. Direktur Corporate of Fire and Partnership BGA Priyanto mengatakan, BGA memberikan ruang pada masyarakat dan menyampaikan pendapat atas keberadaannya. Apapun bentuk informasi berupa keluhan dan masukan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat lingkungan lahan konsesi. Asisten Direktur Corporate of Fire BGA, Kamsen Saragi mengatakan, Dengan kritikan yang masuk dapat membina perusahaan agar lebih meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar konsesi. Konflik ini bersama dengan masyarakat memang dirancang untuk kita menjadi pembukaan sebagai salah satu cara untuk membuka pintu masalah yang sulit untuk kita pecahkan. Mungkin semuanya tahu bahwa perkembangan yang terjadi di Kalten, di Sumatera, dan sebagainya. Perplik itu menghasilkan kerusakan yang dasar akibat pembuka sosial. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Ya, kalau sampai terjadi perbedaan pandangan dengan forum seperti ini, kita bisa mencari solusi. Tidak semuanya bisa kita urai, tetapi kita bisa memberikan gambaran secara utuh tentang keinginan kita kepada masyarakat dan tuntutan masyarakat kepada kita. Kursi mahal ini menurut saya luar biasa ya, entusias masyarakat. Walaupun mereka rata-rata datang dari agak jauh, diupayakan mereka untuk datang di sini. Pertama mungkin melepas rindu, karena rata-rata di lukas teman-teman semua. Itu yang kalau kita rasakan, karena bagaimana juga kan, mereka, kita ada karena mereka. Mereka ada karena kita gitu. Jadi ini suatu ikatan yang mungkin dipisahkan dengan yang lainnya. Melalui keterbukaan ini, masyarakat berharap ada kesenyambungan antara pusuan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Terlebih dalam mengatasi kesenjangan agar dapat terselesaikan tanpa harus merugikan satu dengan yang lainnya. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Lizar Ainus, Melaporta.